Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan Tuhan saat malam hari ini Biar kau bicara Tuhan dalam hidup kami Sampaikan kebenaranmu Nyatakan sesuatu dalam hidup kami Biar kau berikan Tuhan Fermanmu dalam hidup kami Kau yang mengubah Semua hidup kami dari yang lama menjadi baru Kau yang membuka mata rohani kami Mencelikan melihat apa yang tidak pernah kami kenal dan ketahui Dan supaya suatu kali kami bisa memandang wajahmu dan berkata Kau lah sata sahabatku yang baik Dan kau berkenan atas hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Seperti rusak kami merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwa kami merindukan engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Ajarin kami Ajarin kami Ajarin kami Ajarin kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Mari saudara datang kepada Tuhan Saudara tutup mata Saudara datang kepada dia Jangan ingini yang lain Terima kasih Tuhan Yesus Ingini saja pribadinya Sudah terlalu lama kita selalu meminta dan meminta Kepada Tuhan Kita minta berkat Kita minta umur panjang Kita minta masa depan Kita minta Tuhan melunasi hutang kita Kita minta Tuhan memulihkan keluarga kita Tapi hari ini mari datang saja berkata Tuhan aku ingin ketemu dengan kau Aku hanya ingin memandang wajahmu Kalau di dunia seringkali pasangan kita hanya minta uang Minta harta Minta semua yang ada di tangan kita Hati kita bisa sangat sedih Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan Kita hanya ingin pekerjaan tangannya Perbuatannya Kita tidak pernah ingin memandang wajahnya Hati Tuhan pun akan merasa yang sama Mari datang saja kepada Tuhan Pakai waktu lima menit ini Datang kepada dia Tuhan aku hanya ingin engkau Bawa aku masuk ke dalam malikaimu Bawa aku bertemu dengan kau Bawa aku bertemu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus 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 Kau berhati bagiku Yesus Yesus Kau segalanya bagiku Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu rohku berserah Engkau kekuatan dan perisaiku Kepadamu rohku berserah Kau lah Tuhan hasrat Matiku ku rindu Menyembahmu Kami rindu hanya menyembah kau Bawa kami berjumpa dengan kau Bukankah firmanmu berkata di kitab Iremia Orang siapa yang mencari aku Aku akan membuat diriku diketemukan oleh engkau Tuhan kami ingin engkau Sejujurnya Tuhan Kami ingin lebih dari apa yang kami alami hari-hari Kami mau kau lebih dari apa yang kami alami hari-hari Kami ingin mata kasat kami memandang kau Dan berjumpa dengan Yesus yang kami cintai Mari bicara Tuhan dengan firmanmu Di dalam nama Yesus Berikan hikmat wahyu dan pengertian Amin Saudara di kitab Yohanes pasal yang kedua Di ayat-ayat satu yang sampai ke sepuluh Sudah bisa lihat bersama dengan saya Ada satu peristiwa yang saudara kita baca Dan kita ulang berkali-kali tentang namanya berikut perkawinan di kanan Tapi hari ini Tuhan ingin tunjukkan kepada saya Kepada saudara semua Bahwa apa yang terjadi di perkawinan di kanan Bukan hanya sekedar air dirubah menjadi anggur Tapi ada makna rohani yang begitu dalam di dalamnya Dan ada banyak hal namanya kekayaan rohani Bagaimana sikap-sikap yang diambil Tuhan Dan pribadi yang kedua bernama Maria Saudara Maria adalah salah satu Ada seorang pernah berkata adalah satu pribadi yang Tuhan pilih Dari jutaan dari meliatan wanita perawan suci Yang dipilih oleh Allah Bapak untuk melahirkan Yesus Dan menurut saya Maria adalah orang yang mempunyai sebuah quality Sebuah syarat yang Bapak tentukan harus ini orangnya Jadi ini pribadi yang menurut saya luar biasa Dia hanya bukan sekedar Maria Kita memang tidak menyembah Maria Tapi ini pribadi yang betul-betul punya sebuah quality Punya sebuah kualitas Yang Bapak pun berkata Kalau dia oke lah Dia tidak akan pernah meragukan Kalau nanti janin yang di dalam perutnya itu betul-betul adalah roh Allah Dia tidak akan mempertanyakan Tapi dia akan jadi pribadi yang berkata Let it be to me according to your word Jadilah padaku sesuai dengan perintah dan kehendakmu Bayangkan saudara Adalah hal yang tabu di jaman itu Seorang wanita tanpa suami dia hamil di luar nikah Hari ini kalau saudara misalnya tiba-tiba perut saudara besar Dan saudara berkata ini roh kudus semua orang akan tertawa Bayangkan Maria di jaman itu Semua orang akan tertawa Akan mencibir dia berkata Lu ngomong apa Mana ada manusia dibuahi oleh roh kudus itu mana ada Kalau perlu kalau para pendeta berkata mana vermannya Dan itu tabu buat orang timur tengah Seorang wanita jaman sekarang aja sudah Sejujurnya masih di Indonesia Masih kalau orang hamil di luar nikah Kita pun masih melihat sesuatu yang aneh Bayangkan saudara tarik 2000 tahun yang lalu 2000 tahun yang lalu Saat Yesus akan Saat Ibu Maria mengandungi Yesus Itu betul-betul seorang pribadi wanita yang mempertaruhkan Semuanya Dia pertaruhkan masa depannya dengan Yusuf Dia pertaruhkan nyawanya kalau sampai dia di rajam batu Hukum zaman itu berkata dia layak terima rajam batu dan dia mati Dan gak ada yang salah dengan itu Karena dia hamil di luar nikah Tapi begitu malekat Gabriel datang dan berkata engkau akan dikaruniai Tuhan Engkau yang disayang sangat tinggi You highly esteem Engkau sangat diperkenan Tuhan Engkau akan mengandung Seorang bayi yang disebut namanya Mesias Yesus Dan tanpa seorang laki-laki Dan Maria berkata Bagaimana mungkin itu terjadi Aku belum bersuami Ya roh kudus akan menaungi engkau Roh kudus akan mengembangkan sayapnya atas hidupmu Dan kau akan mengandung seorang bayi Dan kau harus memanggil dia namanya Yesus Dan perkataan yang hebat keluar dari mulut seorang bernama Maria Dia berkata let it be to me according to your Jadilah padaku sesuai perkataanmu Tuhan Dia tidak ragu Dia tidak mempertanyakan Dia tidak berkata Nanti gimana ya Tuhan orang tua saya ngomong apa Nanti bagaimana dengan pacar saya Tuhan Kalau sampai instan ini hamil Gak mungkin Yusuf bisa mengerti Ini roh kudus Yusuf Bakal suamiku Karena sudah dipertunangkan Di adat Yahudi Kalau orang sudah dipertunangkan Itu adalah sudah istri Setengah istri Cuma gak boleh hidup bersama Sudah turun maharnya Sudah didatangin orang tuanya Bahwa ini adalah tunangannya Bernama Maria Nih Yusuf sudah dilakukan pertemuan keluarga Lakinya harus pergi dulu Dia menyiapkan rumahnya Dia menyiapkan semuanya Nanti satu tahun kemudian Dia akan datang menjemput istrinya Maria sedang dalam penantian penjemputan Yusuf Jadi ini sudah dipertunangkan Sudah bakal istri Tidak boleh dengan yang lain Sudah calon istri Tapi belum hidup bersama Tinggal menjemput Mempelai lagi menjemput Seperti hari ini Kita sedang menunggu Mempelai lagi menjemput kita Bayangkan tiba-tiba dia hamil Dia akan ngomong apa sama Yusuf Dan dia akan menjelaskan Yusuf Ini roh kudus Baca Alkitab Dan Yusuf pun tidak percaya Karena Alkitab berkata Yusuf diam-diam ingin mencerahkan Maria Karena dia gak akan percaya Dia anggap bahwa calon istrinya adalah selingkuh Dia anggap calon istrinya main laki-laki Dia menyelawai Dia khianati Yusuf Hari itu sebuah pertaruhan Dia pertaruhkan masa depan Dan dia pertaruhkan nyawanya Dan dia pertaruhkan bakal suaminya Dari pihak Bapak begitu melihat Satu pribadi bernama Maria Berkata ini yang qualified Ini orang yang akan berkata Ya untuk apapun yang aku perintahkan Dalam hidupnya Saudara butuh sebuah bejana Almarhum Catherine Kulman berkata Tuhan tidak mencari bejana dari emas Tuhan tidak mencari bejana dari perak Tuhan mencari the willing vessel Bejana yang siap Ya Tuhan Jadilah padaku Sesuai perkataan Dia tidak cari bejana yang Mulia, yang bersih, yang bagus, yang indah, dan mahal Dia hanya mencari willing vessel Yang setiap kali dia berkata Ini Let it be to me According to you Jadilah padaku sesuai dengan perkataan Apapun, apapun Sekalipun mati di Raja Batu Sekalipun mati di Raja Batu Sekalipun dikatakan hamil di luar dekat Sekalipun dikatakan hamil di luar dekat Sekalipun kamu diusir dari rumah orang temu Sekalipun diusir dari rumah orang temu Sekalipun Yusuf mencerahkan engkau Sekalipun Yusuf mencerahkan engkau Let it be to me According to you Jadilah padaku Sesuai perkataan Tuhan sedang cari Dan disini ada satu peristiwa yang menarik sekali Soalnya harus tahu Kenapa Yesus keluar umur 30 tahun Baru dia mulai pelayanan Dipastikan dari 00-30 Dia hidup bersama dengan mamah dan papanya Dan Yusuf sudah meninggal Kita kira-kira meninggal muda Mati muda gak tahu kenapa Mungkin banyak gak percayanya atau gimana Saya gak tahu Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Dan Yesus memulai ministri usia 30 Berarti dia tinggal bersama orang itu lain Soalnya lihat disini baik-baik Bagus sekali di ayat 1 pada hari Ketika ada perkawinan di kanan Yang di Galia dan Ibu Yesus ada disitu Yesus dan muridnya diundang juga ke perkawinan disitu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepadanya Maukah apakah engkau daripada ku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Disitu ada 6 tempayan disediakan untuk Pembasuh menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 2-3 buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air Dan mereka pun mengisinya sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah Dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta itu Pemimpin pesta itu Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu mengecap Air yang telah berubah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik Akan tetapi Engkau menyimpan anggur yang terbaik Sampai sekarang The best is yet to come Yang terbaik tetap ada Sampai disini Kalau saudara baca ayat ini Sepertinya biasa ini Ini adalah mujizat yang pertama daripada Yesus Tapi kalau saudara melihat sebuah kualitas Dari seorang pribadi bernama Maria Saudara akan perhatikan di ayat Saudara bisa lihat bersama-sama di ayat yang ketiga Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepadanya Mereka kehabisan anggur Disitu ada satu kata namanya kekurangan Ketika mereka kekurangan anggur Hari ini banyak orang Hidupnya kalau sedang mengalami kekurangan Cenderungnya manusia itu bereaksi Reaktif Kurang makan akan cari makan Kurang duit akan cari utangan Akan pinjam sana pinjam sini Kurang kasih sayang akan mencari kasih sayang di mana-mana Kurang perhatian akan mencoba Tepes sana tepes sini supaya dapat perhatian Kadang marah-marah gak jelas Begitu ada sesuatu yang kurang dalam diri manusia Manusia cenderung reaksi Seperti Maria Dia lihat sebuah kekurangan Dia berkata dia kehabisan anggur Tolong dong Gak ada yang salah dengan itu Tapi saudara harus perhatikan Seringkali di saat ada sesuatu yang kurang di dalam hidupmu Apapun dah Kasih sayang, cinta, kasih, perhatian Uang Jangan pernah engkau bereaksi yang salah Itu penting sekali Caramu bereaksi pada saat kau mengalami sesuatu yang sedang tidak baik dalam hidupmu Kau bisa menangis, kau bisa diam masa bodoh Kau bisa berkata, aku hutang sajalah gak ada uang di rumah Aku tidak punya duit untuk membayar uang sekolahku Aku pergi ke tetanggaku, aku pergi ke sana Kau bisa bereaksi sangat Salah sekali Apakah Yesus tidak tahu bahwa tempat itu kekurangan anggur Tahu Apakah Yesus masa bodoh Apakah Yesus pura-pura tidak tahu Kenapa Yesus diam saja Ada orang sedang mengalami kekurangan anggur So what, biarin lah Itu bukan urusan kita Itu bukan pesta kita Biarin aja Hari itu sebagai seorang ibu Sebuah pesta akan hancur Kalau pesta di Yahudi Kekurangan anggur itu parah Anggur itu nomor satu Dalam sebuah pesta perjamu di orang Yahudi Buka sabat minum anggur Memulai sabat minum anggur Buka pesta minum anggur Akhiri pesta dengan anggur Yang terbaik dalam pesta tiba-tiba kurang Kalau sampai itu tidak ada Akan menjadi se-aib Buat pesta perkawinan Dan ibu Yesus Dan hari itu ada sebuah reaksi yang berkata Nah Alkitab berkata Yesus berkata Ketika mereka kekurangan Ibu Yesus berkata Mereka kehabisan anggur Dia mau berkata Dia pleading kepada anaknya Tolong nak Karena yang tahu ini mesiasanya Cuma Maria Tidak ada yang tahu Belum buat mucijat Yesus tidak pernah buat burung-burungan Pada saat usia 12 tahun 13 tahun Katanya dulu Yesus Buat kuda-kudaan Di tiup Jadi kuda beneran Tidak ada Alkitab tidak pernah tulis itu Jangan lebih jelas dari Alkitab Betul Dari 0 sampai 30 Yesus berkata Dia hanya Dibawa asuhan orang tuanya Baca Alkitab Kalau saya percaya itu Saya tidak percaya 0-12 Yesus buat mucijat 0-30 Yesus buat mucijat Saya tidak percaya Kenapa? Tidak tertulis di Alkitab Yang kedua Karena Ferman berkata Dan Yesus Pada setelah usia 12 Dia ingin menunjukkan Keilahiannya sedikit Di depan para imam Dan para semua Ahli Taurat Dia tunjukkan kecerdasannya Dia bicara tentang dirinya Dia adalah rorot hidup Pada saat usia 12 Dibayat Allah Itu pun sudah membuat orang Tiga hari Tiga malam Mendengarkan dia Mama papanya Mencari berkeliling Dimana anakku Itu semua orang sudah terpukal Tapi Yesus saudara Tidak kepancing Dia diam Dan Ferman berkata Kitab Lukas Dan dia hidup Tetap dalam asuhan Orang tuanya Itu namanya apa? Submission Obedien Itu penundukan diri Total Orang Itu paling sulit Adalah menundukan diri Yesus saudara Tidak pernah Kepancing Keilahiannya Dikeluarkan Sampai umur 30 Kau tau pak Karena Alkitab Yang nulis Begitu dia Dihidup Dalam asuhan Orang tuanya Dia submit Kepada Maria Dan Yusuf Papanya Ferman berkata bagus Dia mendapat Favor of God And favor of man Dia mendapat Kemurahan Allah Dan kemurahan manusia Turun dalam Sebenarnya ingin dapat Kemurahan Allah Kemurahan manusia Dalam hidupmu Limpah Kalau ketemu dia kok Dulu orang selalu berkata Pak Petrus Agung itu Kemurahan Allah Kemurahan manusia Top Saya sebenarnya belajar satu Beliau menundukkan diri Di bawah namanya Seorang hamba Tuhan Yang gerejanya pun Gak besar Gak punya gereja mungkin Seorang hamba Tuhan Bernama Pak Adi Sutanto Saya kalau ke gerejanya Di Amerika Jemaatnya paling Cuma 15 Bukan gerejanya dia Tapi beliau bisa Dengan jemaat 20 ribu Menundukkan diri Kepada satu pribadi Yang Disebut sebagai atasannya Itu namanya apa Total obedience Submission Dan Ferman berkata Dia mendapat favor Oleh karena penuduhannya Saudara Disini Ibu Yesus Ngerti batas Anaknya mulai keluar Dia berkata Kehabisan anggur Orang seringkali Kalau bisa Pada saat kekurangan Dia bisa bereaksi Yang salah Dia bisa bereaksi Yang benar Tapi hari itu Saya suka dengan Ibu Maria Dia bereaksi Sangat tepat Begitu dia kekurangan anggur Dia hanya bicara Kepada putranya Dan begitu putranya Menjawab Mau apa Ibu Bahasa The message Saya berkata Itu bukan urusan kita Not our business Sudah bayangkan Yesus Sudah menjawab itu Buhan Mereka gak bisa Perahurusanku Orang jahat Kalau ngomong gitu Urusanmu Tersinggung Hari ini Orang kita Kalau begitu kan Tersinggungnya Minta ampun Tapi Maria Punya quality Dia ngomong Mah Enggak urusanmu Mah Waktuku Belum tiba Mah Dia Tuhan Dia punya Timetable Dia punya Jadwal Dia punya Time and season Tuhan itu bekerja Dengan time and season Nanti poin saya kedua Ini belum waktunya Mah Ngapain Ngurusin orang lain Tapi sebuah quality Yang Maria punya Pada saat dia melahirkan Pada saat dia mengandung Bayi Yesus Itu yang membuat Dia bisa menopang Setiap perkataan Keras Kasar Apapun Yang keluar Dia anggap Bukan sesuatu yang keras Tapi dia punya Namanya sebuah quality Yang sering kali Pak Yusak katakan Kerendahan hati Itu adalah kunci Orang kalau rendah hati Itu mau diapakan Iya Gak masalah Gak tersinggung Dan hari itu Pada saat mereka Kehabisan anggur Kekurangan sesuatu Saudara Perhatikan Baik-baik Ingat ya Satu kata ini Dengar ini Baik-baik Perkata ini pegang Baik-baik Perkata ini berkata begini Bentar Saya cari kata-katanya God is in action Tuhan itu dalam aksi Tuhan itu bertindak Not reaction Tuhan itu tidak bereaksi Saya ulangi lagi God is in action Tuhan itu move Bergerak Bertindak Not reaction Bukan bereaksi Yesus lihat kehabisan anggur Dia Manusia Bereaksi Gimana Pak Saya jelas Karena manusia itu Cenderung bereaksi Kalau Tuhan itu gak bereaksi Tuhan itu bertindak Dubah Air jadi anggur Saya kasih contoh Bereaksi itu gimana Pak Satu kata ada seorang pasangan Suami istri Dengan pakaian yang sederhana Pergi ke Universitas Harvard Dan suami istri bertemu dengan Dia berkata Kepada saat Saya ingin ketemu sama Direkturnya Yang paling top Di Universitas Nomor 1 Di dunia Hari ini dunia mengakui Harvard nomor 1 Kenapa Saya hanya mau bicara Ketemu 5 menit saja Hanya mau bilang Say thank you Thank you kenapa Karena anak putra saya Boleh sekolah disini Sudah bayangkan kan Jekma aja Mau daftar Harvard 3 kali 4 kali Tolak Hari ini Harvard Menyesal Menolak Jekma Orang terkaya Sa Asia Orang mau daftar disana Itu ribuan Bahkan jutaan Seluruh dunia Pengen masuk Harvard Dia hanya berkata Aku mau terima kasih Sama pemimpin tertinggi Entah direkturnya Entah si dinnya Atau siapa Pokoknya mau buat terima kasih Tidak ada waktu Bos saya terlalu sibuk Please Suami istri berkata 5 menit 5 menit Masih waktu Karena ini mendesak Dia memaksa Please Beli 5 menit Aku tidak akan menghabiskan Waktu kepada Tuhanmu Beli waktu 5 menit Dia pergi ke sekretaris Saat itu Dia berdatang kepada sekretaris Dia berkata Ini ada ibu maksa Suami istri Dan dia pengen ketemu Sama bos Dan orang selalu Cenderung Sudah maaf nih Cenderung lihat apa Penampilan Ya Pak Perhatikan ya Jangan pandang orang Dari penampilannya Kau akan tertipu Habis Kalau kau lihat penampilan Yesusmu lahirnya Di kandang Yesus tidak pernah Dilahirkan di istana Yesus dilahirkan di mana Mbek Kandang Yang membuat orang Yahudi gak terima Ahli agama Tidak terima Yesusmu salah satunya Raja Kau lahirnya di kandang Ingat baik-baik Jangan lihat orang Dari penampilan Kau akan Sangat kehilangan Berkat terbesar Suami istrinya Segarang sekali Ketemu sekretarisnya Si sekretaris lihat Tambang wajahnya Dan potongan Bajunya Apa ibu Biasa orang itu Kalau orangnya Perlenteh Kaya Ngomongnya halus Tapi kalau Pakainya redak Lusuh-lusuh sedikit Ngomongnya redak kasar Manusia itu Reaksinya begitu Ya Apa ibu Sini Ya saya mau ketemu Sama pemimpin Sebentar 5 menit Gak ada waktu Ibu gak tau Jadwal beliau Terlalu sibuk Pendaftaran Jutaan disini Hanya thanks Anakku pernah sekolah disini Anakku sedang sekolah disini Dan saya hanya mau berterima kasih Ada waktu Apalagi cuma terima kasih Udah tulis aja Note Kasih aja dia Gak ada waktu Maaf Kalau bisa ngomong mbak Maaf mbak Mendesa ini Saya harus ketemu Sama pemimpinnya Saya berkata Gak ada waktu Karena ribut Pengen ketemu Si bos keluar Dari Harvard Dan dia berkata Ada apa rame Ini bos Mau ketemu sama kamu Dean lah Jangan bos lah Kalau penuritas gak mungkin bos Dean ini Mau ketemu sama kamu Saya udah paksa Dia untuk pulang Kamu gak ada waktu Terlalu sibuk Dan memang sibuk Jadi yang gak mau Mau ketemu sebentar Hanya bilang terima Bilang terima kasih Siasa Si kepala Lihat Potongan Bucunya Berapa ibu Sibuk Gak ada waktu Surah Almarhum Petrusakum Pernah ngomong sama Bagus Dia berita gini Saya tuh terima Duit persembahan Dari orang tuh Banyak Pak Petrusakum Surah kan kenapa Pak Petrusakum kan Dari duit yang namanya Cuma seribu rupiah Persembahan Sama duit Satu miliar Di tangan Saya pernah Terus beliau berkata Yang paling saya takut Kalau saya terima Persembahan Uang seribu rupiah Itu paling saya gemetar Saya masih ingat Beliau ngomong Saya pegang Amplop Kalau yang itu seribu rupiah Saya gemetar Dibandingkan dengan Satu miliar Saya tanya Kenapa Pak Saya takut Hati saya Salah sikap Begitu saya berkata Cuma ceceng Tuhan saya berkata Oh Ternyata Petrusakum Cuma ukurannya segitu Kalau semiliat Dihargai Silahkan Pak Duduk paling depan Kok perlu duduk Dibar sini Dia berkata Beliau berkata Saya paling gemetar Terima persembahan Seribu Kenapa Karena saya takut Uang seribu Itu adalah Makanan terakhir Dari seorang janda Saya takut Begitu saya berkata Parkir Parkir saja Tidak boleh seribu Sekarang ya Begitu sikap Hati saya berkata Parkir Tuhan berkata Oh Kuala timur cuma segitu Saya ingat Jangan Lihat potongan Manusia selengkari Begitu Sejujurnya Ini ibu Ini ibu suami Mau diusir Sama Pemimpin dari universitas Dia berkata Tuhan Bapak Lima menit Mau gak apa-apa Ya saya mau bilang Terima kasih Engkau memperbolehkan Menerima anak saya Setelah seleksi Ribuan jutaan orang Disini Diterima Ya sudah 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 sana Silahkan Gak apa-apa Terima kasih Oke oke Dengan sambil Dengan Dengan respon Yang sangat tidak nice Sangat tidak baik Semua disini berkata Dia berkata Oke Tuhan Terima kasih Satu menit ini Saya bisa berjumpa Dengan jalkan Terima jabatan Ya 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 silahkan Si bosnya sih Pake jas keren Tiba-tiba Semua misalnya Ngomongin Sejujurnya Bapak Saya disini Bukan cuma hanya Pengen bilang Terima kasih Saya bersyukur Anak saya diterima Di sekolah Yang sangat bagus Terus Saya mau tanya Harganya berapa Saya cukup kaget Lihat Potongan Gak mungkin Ibu gak bisa beli Ini harga Ini harga Harvat Ini harga Ini nomor satu dunia Harvat Saya cuma tanya saja Harganya berapa Ya sekian puluh Bilion dollar Atau gimana Saya gak tahu Atau sekian ratus Bilion dollar Oke Saya mau bangun Sebetulnya Saya ingin bangunkan Tuhan Harvat Tapi karena Sikap Kepada saya Seperti ini Saya mau bangun Sendiri Universitas Sudah tahu Jadilah Stanford Universitas Pesainnya Harvard Gara Gara-gara apa Salah reaksi Kadang reaksimu yang salah itu Kau nutup berkat Dalam itu Kau tidak bisa menghargai yang dibawa Terlalu Terlalu menghina Makanya Almarhum berkata Gemetar Saya Kalau pegang uang Persembahan seribu Gemetar Hati saya Saya Sujurnya Saya bersyukur Bilion didik Saya dari Saya Pak Charlie Saya sama Pak Charlie Dari kelas 1 SMA Sampai beliau meninggal Minimal saya pernah mengabdi Saya pernah submit Dalam hidupnya beliau Selama hidup Beliau hidup Kalau masalah uang Beliau tidak pernah hatinya Gemetar Yang ini Mau ngasih Semiliad Mau ngasih Lima miliar Sama yang seribu Beliau tetap Perlakukan sama Hari ini Hey anak Tuhan Sikapmu bagaimana Reaksimu itu menentukan Suatu kali Pembuat mobil Ferrari Uji coba Dia buat mobil Yang sangat Tercepat Di dunia Dan mungkin Waktu itu Termasuk yang termahal Zaman Ferrari Ke hari muncul Dan tiba-tiba Ada seorang Bapak yang sangat Sederhana Dikemas dengan Sederhana Dan berkata Boleh aku coba Mobilmu Dilihat tampangnya Kalau kamu Tidak worth it Tidak worth it Tidak apa-apa Tidak layak Coba mobil saya Ini mobil mahal Speed bisa 200-300 km per jam 350 km Tidak layak Kamu tidak cukup layak Untuk mengendali Mobil saya Boleh tidak Saya test No Jangan Jangan pernah Coba mobil Buatan saya Ini mobil mahal Kalau perlu Jangan Perlu disentuh Itu tambahan saya Jangan dipegang-pegang Reaksi yang salah Sudah tahu Oke Dia pulang Sudah tahu Dia bangun apa Dia bangun Lamborghini Dia mau berkata Aku bangun mobil yang lebih mahal Daripada Seperti Yesus Diam saja Jangan bereaksi Karena kau gak ngerti Siapa yang kau hadapi Dan hari itu Dua orang Satu kehilangan Sekolah Harvard Yang kedua Jadi Stanford University Yang kedua Kehilangan Merk baru Yang hari ini Banyak dipakai Orang-orang Indonesia Namanya Lamborghini Yang ketiga Reaksi yang salah Seorang ibu Bapak punya anjing Rottweiler Anjing penjaga Hebat Ini kisah nyata Menjaga Sangat hebat Itu dia punya bayi Punya anak Anjing ini Selalu menjaga Menemani Dimanapun pergi Ibu Pergi keluar Mau supermarket Karena di luar negeri Supermarket Mau kemana Pergi Anjing tetap menjaga Dengan sangat baik Satu kali mereka pulang Dia lihat anjingnya Penuh darah mulutnya Bereaksi Dia ambil Bispol Tongkat pemukul Itu anjing Dikepuk Dipukul kepalanya Karena dia berpikir Bayinya dimakan Penuh darah mulutnya Sebenarnya Satu sifat anjing yang saya suka Anjing itu Sebenarnya punya Satu sifat Mungkin Mungkin bukan pitbull Kalau pitbull agak Anak Kan campuran Anjing itu punya Satu sifat Terhadap tuannya Dia tidak akan pernah Nyerang Walaupun apa Walaupun disiksa Hebatnya anjing itu Punya loyalitas Seperti itu Makanya kata Worship Sembah itu Seperti anjing Menjilat tangan Di dalam Di bawah kolong langit ini Alkitab pengkota berkata Everything There is a time And season Ada waktu Dan musim Under purpose Dan ada tujuannya Anjing itu diciptakan Karena Loyalitasannya Kepada bosnya Bahkan dia rela mati Buat bosnya Bahkan dia mengabdi Sampai mati Itu anjing Itu dikepuk Dipukul Sama bosnya Berdarah Dan akhirnya anjing itu mati Mereka menangis Karena bayinya Dipikir mati Begitu masuk kamar Dia temukan ular Sudah mengincar bayinya Dan ular itu mati Dikit anjing Reaksimu Seringkali Berbahaya Yesus pada saat Lihat kekurangan Dia Men React Manusia Bereaksi Tuhan gak bereaksi Tuhan bertindak Itu poin saya yang pertama Jangan bereaksi Yang selanjutnya Poin saya yang kedua Kita lihat bersama Di ayat yang ke Empat Kata Yesus Kepadanya Akita berkata Mau apakah Kau daripadaku Ibu Saatku Belum tiba Saya berkata tadi Ibu kamu ngapain Temu saya Kok Datangin saya Buat apa Belum waktunya Ini mujizat pertama Belum waktunya Jadi Tuhan itu Punya waktu Tuhan itu Punya season Sudah tahu Musim Kalau gak musim durian Jangan cari durian Sudara sedang Konyol Kalau tidak musim mangga Jangan cari mangga Gak akan ada Belum seasonnya Dan Tuhan berkata My time and my season Is not come yet Waktuku dan season ku Belum ada Belum datang Jadi Tuhan itu Punya namanya Schedule Tuhan itu Punya namanya Waktu Tuhan itu Punya namanya Season Bangkut bah 3 ayat 1 Kalau mungkin Bisa dikeluarkan Di layar Bangkut bah 3 ayat 1 Untuk segala Sesuatu Ada apa Masanya Untuk apapun Di bawah Kolong langit Ada Waktunya Apa itu Time Segala sesuatu Ada Seasonnya Masanya Untuk apapun Di bawah langit Kita ini kan Di bawah langit Ada Waktunya Jadi kalau kita ngerti Bahwa Tuhan itu kerja Pakai waktu Dan pakai season Sudara gak akan ngotot Alkitab berkata Pada saat Yusuf Di penjara Berapa lama Yusuf Bukan di penjara Berapa lama Di Alkitab gak pernah ditulis Di kitab Orang jujur Ada Saya pernah baca Yusuf jadi Raja Usia berapa Saya tanya Usia Masa Di Sion Gak ada yang tahu Saya bilang Bunani Yusuf Jadi penguasa Usia berapa 30 Yusuf keluar Melayani usia berapa 30 Imam besar Pertama kali Masuk ke Ruang Mahkudus Usia berapa 30 Daud jadi raja Usia berapa 30 Season Time Yusuf kenapa Umur 30 keluar Karena imam besar Masuknya umur 30 Saya kemarin Pergi ke Australia Saya dengar Saya masuk ke Gereja Indonesia Saya sebenarnya Pengen masuk Gereja Buli Jauh Saya akhirnya Masuk ke Gereja Indonesia Tiba-tiba Seorang Hamba Tuhan Yang Menurut saya Dipakai Tuhan Luar biasa Orang Indonesia Dan beliau Kutbah bagus Saya berkata Yusuf pada saat Masuk penjara Itu Dilupakan Berapa lama Berapa Dua tahun Saya tanya Sengaja apa Tuhan Banyak yang Bicara Pak Karena Yusuf Itu bergantung Sama manusia Eh nanti Kalau kamu Sudah diangkat Juru minum Jadi Pegawai Juru minum Istana Kamu ingat aku ya Eh juru makan Kalau kamu Sudah digantung Ingat aku ya Mungkin Yusuf berkata Begitu Dan mimpi mereka Diterjemahkan Dan akhirnya Mereka Satu ditinggikan Satu digantung Dan tiba-tiba Juru minum Yang harusnya Diselamatkan Diterjemahkan Mimpinya oleh Yusuf Dipermuliakan Dia lupa Lupanya dua tahun Saya tanya Sengaja Atau tidak Sengaja Sudah bayangkan Dua tahun Anggap aja gini Berarti kalau Yusuf Diangkat Jadi penguasa Umur 30 Pada saat Itu Berapa lama Umur berapa 28 Kita Flashback Seandainya Umur 28 Yusuf Si juru minum Ngomong sama Firaun Eh Gue keluar Gara-gara Satu Buda Ibrani Di penjara Dia artikan Mimpinya juru makan Dan digantung oleh Firaun Dia artikan Mimpiku juru minum Dan akhirnya Aku dipermuliakan Hari ini Seperti Tuhan Kuliatar ini Wah Firaun berkata Keluarkan dia Umur 28 Saya tanya Sudah mimpi belum Si Firaun Belum Sudah mulai Masa tujuh kelimpahan Belum Belum Everything is By season And time Saya masih ingat 27 Mei 92 Saya bertobat Itu waktu Saya bertobat Masa Tuhan itu Ngerti Saat kita Tahu Orang bernama Charlie yang bertobat Tanggal siang Ada Season Dan dia Bekerja sesuai Dengan season Saya tanya Yesus mati Dan bangkit Itu persis Seperti tahun Perayaan Yahudi Enggak Persis Hari raya Pentakosa Persis perayaannya Pondok daun Tidak Sama Season Di bawah kolong Langit ini Ada masa Atau season Dan ada waktu Dan Yesus berkata Waktuku belum Tiba Jadi apapun yang Kau buat Kau harus Ngerti Kita ini hidup Di masa apa Di season apa Hari ini Seasonnya adalah Semua YOL Pasal 2 Dari anak Akan Mendapat Apa Bukan mimpi Mimpi orang tua Penglihatan Atau Eh Anak-anak Akan Bernubuat Anak-anak Muda Akan Bukan mimpi Mimpi itu orang tua Saya ingat Pokoknya paling banyak tidur Kan orang tua Itu masih mimpi Anak-anak Akan mendapat Apa Penglihatan Bukan Anak-anak Akan Bernubuat Anak-anak Muda Akan Mendapat Penglihatan Orang-orang tua Akan mendapatkan Mimpi-mimpi Tambahan lagi di YOL Hamba-hamba Tuhan akan dipakai Tuhan Hamba-hamba Istilahnya pembantu Servant Lagi pakai Tuhan Season tahun kita ini Adalah season Tuhan pakai Semua Saya ulangi Season kita ini Tuhan pakai Semua Dari yang kecil Muda Tua Sampai Sampai Pembantu Dia pakai Ada satu kejadian Ada anak Umur dua tahun Belum bisa ngomong Tiba-tiba Suatu kali Keponakan Dari anak Yang umur Dua bulan Yang dua tahun Belum bisa ngomong Ini masih Karena masih kecil Punya keponakan Umur dua belas tahun Kerasukan setan Bawa Golok Dikejar Satu rumah Sama sih Pembawa golok Anak usia Dua belas tahun Dirasuk setan Semua pada ketakutan Mamanya sedang Gendong bayi Anak umur dua tahun Ketakutan Sudah tahu Begitu anak umur dua tahun Lihat orang yang Bawa dua belas tahun Bawa golok Karena kerasukan setan Dia bisa berbuat Apa saja Saya pernah orang lain Orang kerasukan setan Itu orang kerasukan setan Di jalan Dipegang lima tukang Becak Kepentala semua Siapa yang lain itu Ini anak umur dua belas tahun Dirasuk setan Bawa golok Membunuh Ketemu anak Usia dua tahun Gak bisa ngomong Ngomong dalam nama Yesus Gak bisa Cuma lihat Tunjuk Pak Pelepasan Kalau ini Season dan waktu Dimana Tuhan Pakai semua Kau lihat orang Naik mimbar Dipakai Tuhan Sudah ada kepahitan Sudah gak suka hati Sudah gak masuk hitungan Kalau kita isinya Cuma bersaing Sudah gak ada waktunya Saya paling gak suka ya Dikerasi yang suka bersaing Kenapa? Karena itu semua itu punya job Ada yang jadi jempol Ada yang jadi telunjuk Ada yang jadi jari tengah Ada yang jadi jari manis Ada yang jadi kelingking Betul? Dan kau dimana? Kalau kau jadi kelingking Jadilah kelingking Buat ngorokin kuping Kalau kau jari manis Pakai lantuk cincin Betul? Kalau kau jari tengah Dia pakai lantuk apa? Telunjuk Untuk tunjuk Jempol Good Gak ada good Gini gak ada Semua punya fungsi Jadi di dalam tubuh Kristus Tidak ada yang tidak berfungsi Semua akan dipakai Jangan pernah kau marah Kepaitan dari aliran manapun Tiba-tiba diurapi Tuhan Dipakai dengan dasyat Kita di bawah ngomong nyibir Sesat Sesat Maaf Saya orang batra Saya kotbah di batra Tapi ini season Tuhan pakai semua Karena Alkitab berkata I will pull out my spirit upon Flash Flash apa? Flash apa? Semua daging Semua manusia Akan aku curahkan rohku Tanpa batas Jadi kalau kau bersaing Dimimbar Lu salah Gak seasonnya Hari ini saya ngerti Kenapa Almarhum Petrus Akung Dibawa Puan pulang Karena Tuhan Sudah tidak mau lagi Tergantung dengan satu orang Kalau saudara bangga Oh Tuhan Tuh hanya pakai saya Oh cepat mati Panggil Tuhan pulang Saya bukan bilang Pak Petrus Akung Karena harus tergantung 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 Memang ada waktunya Beliau pulang Tapi ini sudah bukan lagi Waktunya Musa Ini waktu Generasinya Yosho Ini waktu Bukan lagi Waktunya Generasinya Elia Elia harus pulang Ini adalah Waktu generasinya Elisa Ini adalah Waktu generasinya Yowel Artinya apa? Kalau dalam usaha Saudara jangan Oh saya monopoli Jangan Jekma itu bagus Begitu dia masuk ke dunia Namanya internet dan komputer Jekma itu bukan orang Kristen Saya dengerin speechnya Ini orang apa gak Kristen Menurut saya Kok menurut saya Kristen ya Kata-katanya kebanyakan Kok Alkitab semua Walaupun Altu Didak Ini gak baca Alkitab Dia bisa ngomong gini Kalau kamu ketemu dengan Para kompetitermu Jangan dimusuhin Orang Kristen itu Kalau musuhan Senang banget Apalagi sesama Kristen Sesama Bahtera Sikut-sikutan Kalau perlu murah-murahan Satu banget sama orang Kristen Jekma Najar Jangan kamu sikut Pesaingmu Dirangkul Saya dengan Bill Gates Baik Saya dengan Microsoft Baik Saya dengan Samsung Baik Saya dengan iPhone Baik Saya rangkul Saya jadikan partner Itu kan Alkitab ya Bener gak Kenapa yang Kristen Malah bersaing Siapa yang hebat Siapa yang diurapi Kalau kamu merasa dirimu Yang paling diurapi Lucifer adalah The anointed group Kerubim yang paling diurapi Dan dia meninggikan diri Dan dia dibuang oleh Tuhan Setiap kita Kau punya fungsi Oma dan opa Jangan takut Seringkali kita dengar berkata Tuhan akan pakai anak muda Tidak Baca kitab YOL Anak kecil Anak muda Orang tua Dan hamba-hamba Semua akan dipakai Tuhan Itu time and season Kalau saudara sudah ngerti begini Mari siapkan Yang tua Siapkan muda-muda Jadilah orang yang Penyeimbang buat mereka Bukan jadi kritikus Buat para arana muda Si Jekma bagus nih Kenapa Jekma tinggalkan Usahanya Alibaba Dia punya Dia punya sebuah prinsip Usia Dia ngomong gini Usia 20-30 Anak muda Belajarlah Buatlah banyak kesalahan Ngomongnya gitu Kenapa dari kesalahan Aku akan belajar banyak Kau salah Kau bangun lagi Kau salah Kau bangun lagi Kau salah Kau bangun lagi Dari kesalahan itu Akan belajar banyak Jangan takut berbuat kesalahan Betul itu Usia 30-40 Kau mulai Semua yang ngerti Kamu usahamu yang tetap Di mana 40-50 Kau harus mulai set up 50-60 Kau harus sudah Menyiapkan generasi muda Dia ngomong gitu Siapkan generasi muda Kamu sudah tidak akan Bisa berkompetisi Dengan yang muda Even Jekma Ngomong Aku gak akan bisa Berkompetisi dengan muda-muda Aku harus menyiapkan mereka Itu kan Kristen banget Jangan diinjak Kalau yang muda muncul Dan lahir Dia lebih diurapi Seperti Saul Menginjak Daud Jangan Kita adalah Hidup dalam Time and season Di mana semua Akan dipakai Tuhan Luar biasa Amen Daud umur 30 Dipakai Tuhan Menjadi seorang raja Joshua harus muncul Dan Elia Harus pulang Diganti oleh Elisa Saudara Poin saya yang ketiga Tadi yang kedua adalah Time and season Yang ketiga Seorang pemimpin Tidak akan diam Dan pasrah Pada saat melihat Sebuah kekurangan Seorang pemimpin Tidak akan diam Dan tidak akan pasrah Dan tidak akan menyerah Dengan keadaan Atau gampang tertolak Pada saat mendengar Kata tidak Saya jujurnya Banyak anak muda Ini kau Enggak Marah Enggak usah ke gereja Enggak usah ke tempatnya Tantai Oman Ani lagi Malas Enggak boleh kok Majukan ini Enggak boleh Gampang tertolak Dengan kata tidak Kalau engkau Tidak bisa terima Kata tidak Dari pemimpinmu Engkau gak akan bisa Tidak akan Dengerti apa-apa Engkau tidak akan Pernah bisa jadi besar Seorang pemimpin Jangan tertolak Dengarkan kata tidak Dia tidak hanya Pasrah dan diam Dan menyerah Dengan keadaan Tapi seorang pemimpin Di tempat ini Yesus begitu Mendengar Melihat seperti itu Di ayat 5 berkata Tetapi Ibu Yesus berkata Kepada pelayan-pelayan Pada saat Yesus Ngomong sama Mah No Waktuku belum tiba Alkitab berkata Mahkam menangislah Maria Anakmu kebuangan Yesus itu kebuangan Sudah dari kecil Tak gedein Sekarang gede Mau tak kecilin lagi Gampang gitu Tersinggung Maria Karena perkataan Yesus Ini orang punya quality Maria ini punya quality Begitu anak putranya Yang dibesarkan Sampai usia 30 Bersama dengan dia Nah tolong Nomah Tidak Dia terima kata tidak Waktuku belum tiba Alkitab berkata Maria tidak marah Maria tidak ngumpat Maria tidak pergi Dan kemudian kepaitan Terus nyulis di Instagram Yesus yang kubesarkan Ternyata hari ini kurang ajar Apakah begitu? Masuk ke Facebook Yesus ternyata Tidak seperti yang kita Saya bayangkan Apakah begitu Maria? Dia tulis Whatsapp Snapchat Apa semua Tulis Twitter Ah Maria Maka menangislah Maria Perkataan Yesus Apakah begitu? Tidak Alkitab berkata Tetapi Ibu Yesus Pergi ke dapur Dan ngomong Eh Nanti Kan kamu gak kenal Siapa anakku Mujizat juga Mujizat juga baru pertama Alkitab berkata Dikana pertama Yang dia minta Apapun Kerjain Dia minta air Comberan Minta air sumur Minta air Hujan Suruh masukin Gentong Pokoknya turutin Ya kenapa Bu? Sudahlah Percaya sama saya Kalau Pokoknya satu pribadi itu Putra aku itu Nama Yesus Dia minta apa saja Siap Siap Bu Maria Sudah tau Ini sikap Seorang pemimpin Dia tidak marah Dia tidak tertolak Tapi dia siapkan semuanya Betul Dia siapkan Coba bayangkan Pelayan ini tidak dipersiapkan Sama Maria Yesus datang Eh Ambil tuh tempat Basuan kaki Comberan Masukkan ke Lu siapa emangnya Lu siapa Yesus dari Nasret Emangnya EGP Yesus dari Nasret Emangnya siapa Mujizat sekalipun Belum pernah kau buat Kenapa aku harus percaya Denganmu Gara-gara Satu pribadi Bernama Maria Eh Apapun yang dia minta Just do it Just do it Itu apa saja Kerendahan hati Saat engkau ditolak Berkata Tidak engkau gak marah Tapi engkau menyiapkan semua Itu namanya Kerendahan hati Tidak emosi Tidak marah Tidak kepancing Tidak kepaitan Kemudian merenung Membuat lagu Di ujung sana Patah hatiku Ditolak oleh Tuhan Yesus Tidak Dia siapkan semuanya Itu pemimpin Dia tidak Pasrah Dan marah Tapi dia Siapkan semuanya Dan kita berkata Hal yang bagus sekali Tapi Ibu Yesus Berkata kepada pelayan Apa yang dikatakan Kepadamu Kata-kata ini Dipakai oleh Salah satu merk Sepatu Just do it Merk apa? Nah pintar semua Yang muda tahu Yang tua Kalau zaman saya itu Sepatu apa itu pak ya Sudah sama saya tahu lah Nike Just do it Sudah Kunci terakhir adalah Betul namanya Kerendahan hati Jangan pernah Marah Pada saat orang Berkata tidak Dan kau tidak Pasrah Dengan kata tidak Enggak Kau akan cari solusi Seorang pemimpin Dia tidak pasrah Dengan keadaan Tapi dia cari solusi Dia tidak terima kata tidak Tapi dia cari solusi Solusinya apa? Dia pergi ke pelayan Yesus Ibu Yesus tahu Pastian aku akan buat Puji jatuh Walaupun dia berkata Waktuku belum tiba Pasti dia puji jatuh Dia ngomong Eh Tolong siapin semua Kalau dia minta apapun Just do it Just do it Just do it Kerjakan Pasti terjadi Kalau kau punya Namanya satu fondasi Yesus berkata Belajarlah daripadaku Karena aku lemah Lembut dan rendah hati Maka bebanmu akan ringan Kalau kau punya Namanya rendah hati Kau tidak gampang Kepetan Kau tidak gampang Dipatahkan Dengan namanya Penolakan Dengan kata-kata kasar Dengan kata-kata hinaan Dengan kata-kata dibuang Kau tidak gampang Kek Kau tidak gampang Patah Tapi kau cari solusi Kau akan lihat The best is yet to come Yang terbaik Disimpan Sampai akhir Dalam hidupmu Amen Yang terbaik Disimpan Sampai akhir Dalam hidupmu Kalau kau punya Fondasi sikap hati Yang rendah hati Dan siap Terima kata tidak Kau akan tetap Cari solusi Kau tidak marah Kau tidak pahit Kau tidak mutung Orang aja bilang mutung Kau berkata Kau siapin Walaupun saya tahu Permintaanku Ditolak Aku tetap akan siapkan Tidak peduli Mau pakai Tuhan mau pakai A Tuhan mau pakai B Tuhan mau pakai C Tuhan mau pakai D Tuhan mau pakai D Kalau Tuhan Tuhan tidak pakai Saya Aku akan siapkan Itu Kerendahan hati Amen Saya pernah Saya tanggap ini Salah satu kunci Bahwa kau punya Kenan adalah Kau akan berkata Jadilah Padaku Sesuai Dengan perkataan Setelah saya Waktu di Australia Saya lihat Pemandangan yang kedua Dalam hidup saya Yaitu Saya lihat Menurut saya Kemarin Oke banget Pemandangan ini adalah Saya tuh lihat Tempat penguntingan Bulu domba Di port Saya pergi ke port Saya liburan Barusan pulang Dan tiba-tiba Di sana Ada satu tempat Show akan dimulai Jam 12 siang Saya lari Anak saya Masuk tak pas Kamu duduk Saya pernah lihat dulu Kamu lihat pokoknya Lihat dulu Pasti menarik Ada tiga anjing Di situ Di Di kandang Tiga anjing Kemudian Pemilinya berkata Lihat anjing saya pintar Anjingnya bisa Buka pintu sendiri Buka pintu sendiri Tutup sendiri Keluar sendiri Dia di depan Tuhannya Siap Pemandangan What can I do for you Anjingnya bisa Siap Lihat tuannya Itu tolong Domba-domba Yang sedang di jalan Di luar Tolong digiring Masukin ke kandang Siap Hormat Buka Buka pintu sendiri Anjingnya Lari anjingnya Kejar Domba-domba Dombanya jumlahnya Banyak Sekitar lima puluhan Anjingnya Yang ngejar cuma satu Yang dua masih di kandang Lari itu kejar Digiring sana Digiring sini Digiring sana Digiring sini Sekarang dia ngomong Masukkan kandang Digiring sama anjingnya Dimasukkan kandang Dan dombanya nurut semua Domba Domba yang berbulu bagus Masuk semua Kemudian Ini yang hebat Tukang cukur anjing Tukang cukur anjing Tukang cukur bulu domba Ini berkata begini Saya tunjukkan sama saudara Alat Klipper Kan biasa kita Kalau laki kan pakai klipper kan Tapi ini klipper khusus Potong bulu domba Dan alat ini Sangat berbahaya Salah nyentuh sedikit Telinga Domba Bisa putus Sangat tajam Yang dia berkata begini Zaman dulu Kita masih pakai gunting Sehari paling kita bisa potong Bulu domba Dari pagi sampai sore Itu paling cuma lima Atau empat Atau tiga Dan boyokan Capek Akhirnya dia buatkan Satu alat Itu seperti sling Sebenarnya saya punya videonya Masa lupa upload Ada sling seperti ini Untuk menjatuhkan badannya Si tukang cukur domba ini Supaya dia enggak Nahan pakai punggung Badannya dijatuhkan Di sling itu Supaya dia bisa nyukur Lihat nih Dijatuhkan badannya Terus dia Saya mau ambil domba Yang paling gendut Yang paling keren Yang paling Moy Masuk ke kandang Diambil satu domba Saya heran Ini jujur Saya belajar Yesus tidak pernah disebut Anak kambing Yesus tidak pernah disebut Anak singa Yesus tidak pernah disebut Anak serigala Yesus tidak pernah disebut Surat sebut kenapalah Binatang apa Anak lembu Anak raja wali Tidak pernah Yesus di kitab wahyu Disebut anak domba 35 kali Yesus disebut Singa dari yuda Di kitab wahyu Cuma dua kali Ada maksudnya Ada Dialah anak domba Kan enggak ada Dialah anak singa Bunda ini marah Siapa yang ngeri kamu Anak singa Betul kan Singa yuda Betul Mengauh Tapi dia berkata Dialah anak domba Ada satu sifat Under in heaven Di bawah kolong langit ini Everything is in purpose Dalam sebuah tujuan Domba itu punya sifat Dan tujuan Masuk ke dalam Dia ambil Pada saat dia ambil Saya lihat domba ini Diam 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 Seribu bahasa Dia tahu mau akan dicukur Oh kan enggak dipotong pak Tapi sudah lihat Ambil Ditarik Sudah Tarik Sudah Tempat sling Dia jatuhkan badannya Lihat saya mau cukur Dalam waktu sekejap Dengan alat canggih ini Saya butuh waktu Cuma 15 menit Saya bisa Hasilkan sebuah potongan Dulu domba yang enggak boleh dipotong Kita enggak boleh nyukur Gini Kayak orang clipper Krek Krek Potong separuh Enggak boleh Motongnya itu harus utuh Tahu Jadi kulitnya itu harus utuh Satu lembar begitu Bukan dipotong Kayak clipper Satu potong Sebelah Satu potong Sebelah Nanti dijahit Enggak Dia harus motong Sangat bagus Supaya bisa dibuat Satu lembar Lihat Sudah Saya lihat Fantastis Dipotong Sampai Semua Selesai 10 menit Atau 15 menit Dia berkata Kalian yang sudah Ini acara sudah selesai Itu ada sapi Yang mau merasus Silahkan Yang mau main Sama anjing Tiga itu juga boleh Yang mau ketemu sama domba Boleh Ada yang pergi ke anjing Ada yang pergi ke tempat sapi Saya langsung yang saya cari Saya lari pertama adalah Ketempat domba Yang habis dicukur Gundul Habis Dia berkata Kalau domba sudah dicukur Tanganmu Usap-usapin ke badannya Itu ada minyaknya Minyaknya kamu olaskan Tiba-tiba kamu olaskan Wajahmu berubah 20 tahun Lebih mudah Kaget Saya bukan Saya bukan Pengen 20 tahun 10 tahun Lebih mudah Enggak Saya enggak usah Saya enggak usah pun Saya cuma pegang Tapi enggak saya usah Pindah ke muka Saya terima Apa adanya Saya enggak ingin Kalau Pak Victor Langsung ngambil Wah langsung Pak Victor Mudah 20 tahun Lebih mudah lagi Dia berkata Aku kan ganteng Pak Victor Pak Victor memang ganteng Saya enggak usah Saya datang Jumpai domba itu Saya lihat Semua pada pergi Domba itu diam Diam Tidak ada Kata embek Keluar dari mulutnya Yang saya shock Karena kan jarak ya Waktu dipotong Waktu ngotong itu Dia lakukan Di tempat kamera itu Saya itu duduk disini Saya duduk Roo paling depan Disini Tempat potongan Begitu saya mendekat Ke kandang domba Persis di belakangnya Ini darah ngocor Di telinga Tak pegang Darah segar Ternyata guntingnya itu Nyentuk telinga Ripernya itu nyentuk telinga Lopeng Dan domba itu Diam Gila-gila Yesus anak domba Dia seperti domba Yang kelup Masuk tempat pembantaian Diam Dia seperti Sakit Orang Kristen baru Tidak Facebook Instagram Keluar semua Baru disentuh sedikit Langsung Langsung Nggak usah Grasian Grasian Enough Is enough Gampang sekali Tersinggung Gampang sekali Mutong Domba ini Saya lihat Saya sampai pegang Lobang Darah Ngocor Kodim Saya dengar Sadu Sundar Salah satu sifat Domba yang paling hebat Yang Yesus disebut Sebagai anak domba Ada satu kata Catat nih Total Obedien Tidak protes Orang yang punya Namanya Total Obedien Total Obed Taat Yang mutlak Itu enggak pernah Why Kenapa Tidak pernah Kenapa protes Tidak pernah Meluh Tapi dia berkata Let it be to me According to your Saya cinta sama kamu Saya bleh-bleh Dombanya Kasian Dia enggak bilang Mas Sakit Mas Dia enggak Saya orang Semarang Mas sakit Kuping saya Enggak Dia diam Dan dia berkata Dia master Dan tuanku Dalam hidupmu Tuhan Pengen Kita Seperti domba Bukankah sudah disebut Anak domba kan Disini siapa Anak segala yang katakan Enggak ada Semua anak domba Ada satu sifat domba Total Obedien Jangan marah Jangan protes Jangan maki-maki Saat Tangan Atau Pisau Tuhan itu Nyentuh Dalam hidupmu Tidak akan menghancurkan Engkau Tidak akan melukai Engkau Tapi ada yang namanya Surrender All to you Amen Saya berdoa Surat tanggap firman Ini waktu Punya time Satu Yang pertama adalah Jangan Reaksi Berlebihan Mari Bertindak Cari Solusi Yang kedua adalah Tuhan punya namanya Time Yang ketiga adalah Seorang pemimpin Tidak gampang menyerah Dengan keadaan Dengan kata tidak Tapi pemimpin Selalu cari namanya Sebuah solusi Dan yang ketiga Empat adalah Total Obedien Taat Mutwa Kepada Tuhan Yesus Mari angkat tangan Sama-sama Mari berdiri Dia Anak Domba Yang duduk Di tahta Ku datang Bersuju Menyelamu Saja Saudara Mari Angkat Perjemuan Kudus Tetang Kepada Tuhan Kepada Mari angkat tubuh dan darah Tuhan Hari ini kita belajar sesuatu Tuhan Kami percaya Ada yang namanya total obedience Penyerahan total Tuhan nama berdoa di dalam nama Yesus Kami angkat tubuhmu yang terpecah Buat hidup kami Supaya tidak terpecah-pecah lagi tubuh Kristus Di dalam tubuhmu itu menundukkan semua kedakingan kami Dan ini adalah benar-benar tubuhmu Dan kami mau makan dengan percaya Di dalam nama Yesus Makan sudah Makan sudah Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyempatmu saja Perjalanan domba Perjalanan rumah Dan duduk di tata Menyempatmu saja